Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andy Rohendi Dari Prodesign Simplomasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Disini saya akan membuat tutorial Petak Persebaran COVID-19 di Kota Bandung Menggunakan titik Kentroid Alat dan bahan Pertama laptop Kedua software Kyogis Ketiga data SAP kecamatan Kota Bandung Dan terakhir data COVID-19 di Bandung Ini merupakan SAP yang telah di-add di Kyogis Setelah itu kita ke open attribute Nah disini kita akan memasukkan data COVID-19 Dengan membuat file baru Yaitu dengan cloning file Kemudian masukkan file yang akan dimasukkan Sebagai contoh seperti ini Setelah itu Masukkan data COVID-19 yang telah kita dapat Dari situs resminya seperti di website ini Yaitu di Pusat Informasi COVID-19 Kota Bandung Data-datanya seperti ini Yang perkecamatan Setelah kita mendapatkan data-data COVID-19 di Kabupaten Bandung Maka kita masukkan di open attribute Setelah itu ke geometry tools Kemudian klik Kentroid Di input layer kita pakai kecamatan Kota Bandung Sebagai layernya Kemudian jangan klik Create Kentroid for each part Langsung saja ke run Dan hasilnya akan seperti ini Untuk disini terdapat titik-titik yang tidak beraturan Maka dengan itu kita klik Yang pensil kemudian ke per text tool Kemudian klik titik yang tidak beraturan Ke titik yang kita inginkan Setelah selesai Kita kembali Klik 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 cancel tersebut Setelah itu Kita ke Kentroid Atau titik Kemudian klik Properti Nah kemudian kita Ke graduate Nah di value kita klik Data yang telah kita buat Yaitu Disini kita Kita membuat data 10 November Data COVID-nya Kemudian ke method Ke size Nah di klasifikasi kita Klik 5A saja Kemudian lakukan classify Dari sini kita Masukkan Data klasifikasi dari 0 sampai 10 dari yang terkecil Kemudian 10 sampai 20 Setelah itu Dari 20 Ke 50 Habis itu Dari 50 ke 100 Dan yang terbesar Dari 100 ke 300 Maka hasilnya Akan terlihat Seperti ini Kemudian Ketika ingin Mengubah warna Kita bisa ke simbologi Ataupun Menamai Kecamatannya Bisa di label Simbologi Kita bisa Menggunakan Graduate Ataupun di label Disini Kita bisa Menamainya Dengan value Yaitu kecamatan Maka hasilnya Seperti ini Setelah itu Kepropetis lagi Ke simbologi Untuk mewarnai Kecamatan yang Kita Ingin warnai Sebagai contoh Seperti ini Terima kasih Dari sini Dari sini bisa kita lihat Bahwa petanya Berwarna Satu warna Jika ingin Mengubah warnanya Seperti Terima kasih Di simbologi Ataupun Jika ingin Perkercamatan Beda warnanya Kita bisa Melakukan Pewarnaan lagi Di simbologi Yaitu Jika ingin Membeda Yaitu Di simbologinya Yaitu Di kategoris Kemudian Classify Maka Warna tiap Leerah Ataupun Kecamatan Di Bandung Akan Beda Dan Pilih Setelah itu Pilih saja Warna yang Diinginkan Dan hasilnya Akan Seperti Ini Ataupun Jika ingin Mengwarnai titik Tersebut Kita bisa Kembali lagi Ke property Terus ke simbologi Kemudian Kita pilih Kita pilih Simbol Setelah itu Warnai titik tersebut Sesuai dengan Warna yang kita Ininkan Jika ukurannya Terlalu besar Kita bisa Ke size Untuk Mengukur Untuk Merubah ukurannya Saya disini Memakai Dua Menurut saya Itu ukuran yang Paling cocok Untuk Di property Tersebut Jika ingin Memakai Base map Kita bisa Ke Plugins Dan Kemudian Ke quick Map service Jika belum Download Ataupun Menginstall Install dulu Plugin tersebut Dikanakan Saya sudah Maka Nanti Di Quick map Service tersebut Akan seperti ini Saya memakai KOSM Standar Dan hasilnya Seperti ini Tersebut Bisa kita Ketahui bahwa Titik terkecil Dapat kita Simpulkan bahwa Daerah tersebut Memiliki Data persebaran Yang kecil Sedangkan Yang Titik yang Besar Dapat kita Ketahui bahwa Daerah tersebut Mempunyai Data persebaran Yang sangat besar Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh